Dan Bapak-Ibu, pentingnya menyuarakanlah ilahidallah, saya sebelum ke Kang Haji Didin, sekitar tahun 2013-2014 lah, berangkat dari Sikoranji ke sini, Ba'dah Subuh, dari Subuh di Sikoranji terus sampai di sini, Santri Ngaji, saya masuk, sohbah salah menduduk. Abah langsung bicara begini, Cep, Santri telobak, wih tiluratus mah, anu kadengnya surat jikir dengan 10 orang paling gak, ngerti ya, harus bahasa Indonesia, Cep, itu tadi Abah ngimamin, Santri itu banyak, lebih dari 300 orang, Tapi yang terdengar suara jikir paling 10 orang, saya bangut-bangut langsung ditulis di buku Rusdi, di buku Mursi. Kemudian salaman, kata Abah, setelah salaman, Abah bilang gini, yang tadi orang lain dikir ini tidur, memisahkan diri, jangan dulu ngaji. Nah, kodohan. Nah, ini Bapak Ibu, kemujadi dan pengrasa Abah harus diketahui. Dulu, di jaman pengrasa Abah Anom, saya nanya langsung ke pengrasa Abah di pesantren Kang Haji, waktu masih di Al-Hidayah Kang Haji. Ini pertanyaan saya, masih waktu itu mohon maaf, saya panggilnya Bapak ya, Bapak, punten mohon maaf, kalau kita bermakmum, berdikir jahat, kemudian belum sampai hitungan 165, kita makmum ketiduran. Suka begitu gak yang lain? Kayaknya wajahnya sama ya. Misalkan baru hitungan 30, tidur, nanti bangun-bangun, selesai, illallah, illallah, amin. Bapak tur nugawe, orang nungganah, nah datanya. Saya bertanya ke pengrasa Abah, Bapak, punten, dupi upamikitu, kedah dikodohan atanapihintek. Kalau demikian, harus dikodohan apa tidak, zikir jahatnya. Waktu di jaman kemurusidan, pangerasa Abah Anom, itu 2010 Pak. Pangerasa Abah Anom wafat seratulahir 2011. Pangerasa Abah menjawab, ah teker dah, cepai kebobohan ma. Kata saya, alhamdulillah, ngenahwe. Waktu itu. Tetapi hadirin yang saya muliakan, nah di tahun 2013 tadi, yang asbab bunuh judulnya tadi, santri pada tidur, yang terdengar, kata apa, paling 10 orang suara dikir. Yang lain, alhamdulillah, sudah di alam bako mungkin. Kodohan. Nah, itu ternyata ada lanjutannya. Kalah jadi sarek, bontak. Tetapi ini bukan harus selamanya melek. Artinya, kalau memang dengan mata terpejam, ketika berdikir malah jadi tertidur, buka saja. Tetapi kalau sudah hilang ngantuknya, merem lagi, Pak. Ini, mohon maaf, jangan salah mengartikan. Contoh. Nah, datangkan. Nah, buka mata. Lah ilaha illallah. Lah ilaha illallah. Itu perang ngelawan diri orang. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Saya kasih tayi ini. Eh, kasih tahu. Ngelawan diri sorangan. Jangan dibiarkan. Lah ilaha illallah. Lah ilaha illallah. Sudah seger, merem lagi. Lah ilaha illallah. Lah ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.